bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 15 menit dengan kanalkong melihat hidup dan sisi yang berbeda Alhamdulillah sahabat kanalkong pagi hari ini hujan sudah mulai berkurang dan ada kewajiban lain sebetulnya yaitu siram-siram tanaman kalau kemarin kita sibuk dengan apa namanya air yang melimpah kemudian menggendang di beberapa tempat hari ini tantangannya berbeda pagi hari ini saya ingin mengambil sebuah obrolan dengan judul eranya sudah digital kok gayanya masih analog nah ini ini sebetulnya refleksi dari pengalaman saya memasuk ketika satu saat berada di era analog sebagian dari Anda itu sudah eranya sudah digital ya masalahnya apakah pola pikir, tindakan problem solving kita itu sudah digital atau masih analog saya ingin berikan ilustrasi dulu yang mana analog, yang mana digital menurut saya ini kalau ada tokoh psikolog tokoh brain science itu tentu bisa memberi wacana yang lebih saya merefleksi ke masa kecil saya dimana belum ada komputer belum ada ini gadget apalagi alat-alat sudah elektronik tapi masih manual contohnya radio atau telepon atau mesin tik atau kamera ya fungsinya masih tunggal itu alat-alat itu ya misalnya mesin tik mesin tik saja itu tidak bisa berfungsi ganda bahkan fitur-fitur yang ada misalnya huruf huruf pun hanya ada satu jenis satu ukuran dan ya fungsinya hanya mengetik selesai mengetik belum selesai kita harus tidak bisa menyimpan lagi dalam mesin tik karena tidak ada memori kart nah itu dia jadi seringkali kita harus mengulang lagi pekerjaan dari awal ya atau kalau ada kesalahan kita tidak bisa mengkopi pasta dan seterusnya jadi mesin tik fungsinya hanya tunggal ya nah sekarang mesin tik sudah kita taruh di museum menjadi sebuah kenangan masa lalu ya nah kemudian misalnya telepon pesawat telepon ya pesawat telepon itu dulu fungsinya hanya menelpon ke satu nomor yang dituju untuk menghubungi yang lain kita harus menunggu sampai telepon selesai dan apa namanya untuk menyambungkan pembicaraan ke satu titik itu kita tidak bisa melakukannya sendiri harus ada bantuan operator dan anda yang memiliki pesawat telepon ya itu tidak bisa merekam pembicaraan tidak bisa melihat orangnya tidak bisa melihat gambarnya tidak bisa berbicara dengan orang banyak sama dengan pesendik tadi kan pada waktu kita menggunakan mesin tek kita tidak bisa mendengarkan musik kecuali kita mempunyai radio atau tape recorder jadi sambil ngetik kita mendengarkan musik dari tape recorder nah itu kondisi yang kita alami dulu di waktu era analog ya jam misalnya ya jam masih analog pakai jarum mutarnya 12 jam itu ya dari titik ke titik ada durasi sekian menit tapi kita tidak menemukan fungsi stopwatch di sana stopwatch tidak ada kemudian alarm juga tidak ada kecuali alarm yang dibuat secara mekanik ya artinya kita setting dulu lalu kita putar kemudian nanti pada titik tertentu dia memberikan sinyal nah olah pikir analog seperti itu memang membuat sesuatu itu tidak cepat lambat ya lambat jadi kita ruang waktu terbatas pada titik-titik yang terjangkau saja gitu kan lalu action kita tidak bisa melebihi dari apa yang tersedia ya kita tidak bisa melakukan hal-hal yang lain memang di situ tidak disediakan sehingga keterbatasan tadi juga membuat kita melakukan sesuatu itu harus step by step analog ya baru selesai ini nanti mengerjakan yang itu mengerjakan yang lainnya begitu tidak bisa sekali melakukan sesuatu itu sekaligus menangani hal yang lain nah kemudian kita masuk di era digital yang karakteristiknya ya multitasking multitasking itu banyak hal ya bahkan dulu ada semacam apa ya kebiasaan yang mungkin orang-orang tua kita kalau mengerjakan itu sampai selesai begitu ya jangan pindah-pindah sebelum yang satu selesai kamu sudah melakukan yang lain nah itu seolah-olah menjadi hal yang tabu begitu kan orang kok bosan ini ditutup medisik seperti itu ya ini baru yang lain nah hal yang seperti itu sekarang mendapat tantangan dengan pola teknologi yang sebegitu rupa yang membuat kita bisa menyimpan menunda untuk mengerjakan di satu saat yang lain dan pindah ke kegiatan yang lain nah jadi masalah apa multitasking ini menjadi satu hal yang penting sekali untuk disadari sehingga paradigma paradigma lama ya tapi itu tentu tidak mudah ya teknologi sudah berubah yang belum berubah itu mindsetnya pola pikirnya jadi kita sebetulnya di tangan kita itu memegang alat canggih ya tapi pikiran belum mengikuti sehingga di dalam pengambilan kebijakan kita masih ada unsur-unsur misalnya ketersinggungan ya baper dan seperti itu karena kita merasa tertinggal ya didahului atau ya dilewati dilangkai seperti itu ini kan banyak ini di birokrasi-birokrasi yang masih berpula pikir old fashion ya lama-lama itu seperti itu padahal dengan mudah ya sebuah pekerjaan itu bisa dilakukan bersamaan dan itu efisien ya efisien sejauh kita memang menguasai teknologinya nah apa inti dari pembicaraan kita pada pagi hari ini ialah bahwa kita harus beradaptasi dengan perubahan ya kita bisa melakukan banyak hal dalam satu saat yang sama tanpa saling mengganggu tanpa saling menyadakan yang lain sejauh kita bisa mengatur mengalokasikan bisa scheduling ya bisa membuat jadwal penjahat persoalan dan prioritas ya dan tentu saja harus diikuti dengan kemampuan-kemampuan yang diperlukan misalnya penguasaan aplikasi penguasaan teknologi dan seterusnya itu jadi pola pikir digital itu melahirkan sebuah akselerasi akselerasi ya saya mengalami ketika menunggu surat itu harus berhari-hari sekarang suratnya belum sampai kita sudah bisa mendapat informasi lewat messenger lewat whatsapp lewat telepon langsung atau apa ya seperti di sisi lain misalnya media media kita dulu bertangganan koran majalah itu ada jadwal tertentu yang harus kita patuhi atau harus kita sabarkan melewati misalnya majalah yang terbitnya seminggu sekali ada yang terbitnya sebulan sekali ada yang kalau koran tiap hari sebagian dari media itu memang masih ada media konvensional karena ya memang ada apa namanya sensasi yang berbeda ketika kita membaca media konvensional dengan media digital itu memang berbeda tetapi semangat atau apa ya iklim ini kan menghendaki kita itu bisa kalau mungkin ya menguasai kedua-duanya karena ada yang tidak bisa dilakukan dengan digital tapi tapi apa yang tidak bisa dilakukan dengan digital ya kecuali kalau ada kendala-kendala teknis misalnya jaringan yang terbatas ya kemudian power baterainya AB seperti itu kan itu nah ketika ada situasi baru yang seperti ini maka penyesuaian itu harus mengikuti pacu ya pacu zaman yang begitu cepat jadi kreativitas ya kemudian wawasan yang luas itu sangat membantu kita untuk bisa mengikapi keadaan itu dengan baik tanpa masalah ya dan masalah tentu terus ada ya tetapi ketika kita mengetahui solusi yang harus kita lakukan tentu menjadi lebih mudah nah untuk itu kebiasaan kita melakukan sebuah brain mapping ya pemetaan pikiran ya brain apa brainstorming ya memberi alternatif alternatif ya kemudian nah tidak kecil masalahnya juga adalah masalah etika ya masalah etika nah ini ada banyak hal yang berkaitan dengan etika karena tentu kecepatan itu kadang-kadang membuat orang mengabaikan sisi-sisi etika ya nah ini ini mesti harus ada di apa direnungkan juga dipelajari juga bagaimana hal-hal itu pola pikir yang digital tadi itu tidak mengganggu sisi-sisi yang sensitif dalam interaksi ya ya begitu kalau dulu pakai telepon analog itu ya Anda mungkin tidak mengalami ya seperti saya sampaikan tadi dari titik ke titik itu cuma satu jalur sekarang pada saat yang sama kita bisa melakukan pembicaraan dengan banyak orang melalui conference teleconference atau melalui zoom melalui ya luar biasa nah ini berkah yang memang harus disikapi dengan arif bijak dan akhlak berakhlak ya itu dia saya kira begitu ya renungan pagi ini untuk teman-teman moga-moga dengan inspirasi pagi ini kita bisa beradaptasi dengan situasi dengan lebih baik ya dan memanfaatkan teknologi ini dengan optimal karena saya melihat dari tayangan-tayangan di youtube banyak orang yang bisa mengangkat kualitas hidupnya dengan memanfaatkan teknologi ini tanpa meninggalkan etika ada yang suka melakukan apa apa itu namanya prank-prank itu semata-mata untuk mengejar apa rating ya lalu ini tapi ada juga orang yang dengan sangat sederhana mendapat berkah dari kegiatannya itu dengan cara yang apa adanya tetapi memberi manfaat yang besar misalnya saya kemarin melihat seorang petani di sisa yang menunjukkan caranya membuat singkong keju sederhana sekali dia tidak menggunakan aplikasi yang canggih dan penampilan yang perfect cuman pakai celana pendek sandal jepit lalu ember lalu saya lihat viewer-nya banyak sekali artinya kalau dikelola ini bisa menjadi penghasilan juga di luar kesahariannya dia sebagai petani saya yang dengan latar belakang yang berbeda yang sepertinya ya sudah anul lagi viewernya tidak seberapa jadi disini saya masih mengandalkan apa ya keajikan saja dalam bermedsos itu supaya ajak kemudian tentu saja perbaikan perbaikan teknik seperti itu tapi belum sempat melangkah menjadi penghasilan yang signifikan untuk untuk menambah pendanaan dari kegiatan yang sebetulnya tidak tidak bisa diabaikan besarnya ya sebenarnya kita membutuhkan dukungan itu yang lumayan tetapi ya itu tadi memang harus dibarengi dengan langkah-langkah yang lebih baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga Anda mendapat inspirasi pagi ini dan bisa meningkatkan segala sesuatunya dengan baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati